Pemirsa Yayasan Nusantara membangun bangsa bersama anggota DPR RI Komisi 6, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon, menggelar bakti sosial di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Ratusan sembako dibagikan kepada masyarakat sekitar yang didominasi oleh para pekerja pembersih makam. Warga mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya bakti sosial ini. Yayasan Nusantara membangun bangsa bersama anggota DPR RI Komisi 6, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon, menggelar bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat sekitar yang kebanyakan berprofesi sebagai pembersih makam di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Yayasan Nusantara Membangun Bangsa, Lina Berliana Tobing, serta Kepala Satuan Pelaksana Pemakaman Umum TPU Pondok Lapa, Wilien Bonger Purba. Lina Berliana Tobing mengatakan kegiatan bakti sosial ini digelar guna meringankan beban masyarakat sekitar TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Ia pun memberikan arahan kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk dapat bekerja dengan baik dan dapat mengonsumsi makanan yang bergizi. Lina juga menambahkan dirinya sangat senang akan antusias masyarakat sekitar dengan bantuan dari Yayasan Membangun Bangsa. Saya perhatikan dan saya memberikan arahan kepada mereka, mereka agar tetap mau bekerja dengan baik, kemudian menggunakan uangnya dengan baik. Artinya memperbaiki gijinya dengan baik. Bukan hanya daging atau makanan yang enak yang harus bisa membuat membangkitkan imun kita, tetapi adalah makanan yang sedia di Indonesia yang begitu beragam, ada tempe, tahu, itu merupakan gizi yang baik. Kemudian bisa juga dicampur dengan sayur-sayuran yang baik. Juga misalnya pada saat ini minyak goreng sulit, itu enggak penting kita harus pikirkan. Bisa kita memang mengolahnya dengan baik, mengolah makanan untuk sehari-hari kita. Mungkin kalau penggoreng-penggoreng yang di luar, yang untuk jualan itu mungkin susah. Tapi kalau rumah tangga harus bisa mengolah dengan baik tanpa minyak goreng. Tetapi hari ini kami memberikan minyak goreng. Saya senang kepada mereka karena mereka begitu senang dan berantusias atas apa yang mereka terima pada saat ini. Semoga yang kami berikan itu bisa bermanfaat, bisa berguna, dan mereka tetap bekerja keras, bersyukur pada Tuhan dan jangan mau diprovokatori apapun. Gitu penting. Kami konsisten. Dan kami tentunya berkeliling di daerah Jakarta ini, Jakarta melihat di mana yang benar-benar. Tetapi kami tidak asal kasih begitu ya. Kita selalu kalau memberikan bantuan itu kita harus berdoa yang mana yang perlu dibantu. Jangan kita salah memberi kepada orang yang enggak penting diberi. Saya pikir begitu. Supaya semua rakyat Indonesia itu juga bisa saling membantu, saling memberikan. Yang diberkati Tuhan lebih banyak tentu harus memberikan juga begitu. Saya pikir itu paling penting. Karena prinsip ini adalah ketika kita memberi, Tuhan akan memberikan lebih banyak kepada kita. Masyarakat sekitar juga mengaku sangat terbantu atas bantuan dari Yayasan Nusantara Membangun Bangsa dan dari anggota DPR RI Komisi 6, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon. Mereka berharap Yayasan Nusantara Membangun Bangsa juga dapat memberikan beasiswa dan bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Pertama-tama mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Yayasan Nusantara Membangun Bangsa dan Ibu Sondang Tampu Bolon. Terima kasih Ibu sudah memberikan sedikit rezekinya berkatnya untuk kami, tukang sapu yang ada di sini. Saya mewakilkan teman-teman saya, satu persatu saya temuin untuk meminta KTP dan kakaknya. Harapan ke depannya untuk Yayasan ini, ya kalau kita yang ada anak-anak sekolahnya dibantu, dapat beasiswa yang lagi nganggur dikasih lapangan pekerjaan. Terima kasih atas bantuan sembakonya, saya sangat senang sudah dibantu dengan Ibu Sondang. Terima kasih juga untuk Yayasan Nusantara Membangun Bangsa. Saya sangat senang dibantu kayak gini sama Ibu Sondang, semoga makin sukses. Kepala Satuan Pelaksana Pemakaman Umum TPU Pondok Lapa, William Bonger Purba, mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas bakti sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan Nusantara Membangun Bangsa dan juga dari anggota DPR RI Komisi 6, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon. Ia pun berharap bantuan tersebut dapat digunakan dengan baik oleh para pekerja makam dan masyarakat sekitar di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur. Yayasan Nusantara ini ya kedepannya juga semakin memperhatikan hal-hal yang ada di masyarakat dan hal seperti ini memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu sesuatu yang baik dan kiranya dapat dipertahankan dan dikembangkan lagi untuk berbagi kasih kepada sesama dalam hal ini, dalam kesempatan Jumat Baik ini seperti halnya gerakan Jumat Berkah. Sementara itu, Lina Berliana Tobing akan selalu konsisten dalam membantu masyarakat di Jakarta. Lina juga berharap masyarakat lain yang berkecukupan dapat saling membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.